Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih yang menyebabkan harga koin itu bisa naik dan juga turun Nah ini tuh penting buat kita tahu supaya kita punya alasan kenapa kita memperjual belikan sebuah koin pada waktu tertentu Dan dengan kita tahu juga kenapa harga sebuah koin itu bisa naik dan turun, ini juga bisa memudahkan kita dalam menentukan timing Kapan kita harus masuk ke pasar, kapan kita harus keluar Oke sebelum videonya mulai, aku mau makasih buat teman-teman yang udah support channel ini Dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe Kita juga punya grup diskusi di telegram Teman-teman bisa join ya, linknya ada di kolom deskripsi Oke jadi secara umum yang menyebabkan harga bisa naik dan turun adalah permintaan dan juga penawaran Supply and demand Sebenernya ketika kita trading atau berjual beli di pasar manapun Baik di pasar saham, di pasar kripto, di pasar derivatif yang lain Atau bahkan di pasar tradisional Itu yang namanya hukum permintaan dan juga penawaran gak akan bisa lepas Karena memang dua elemen ini yang membentuk harga Karena kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melakukan transaksi di market Nah jadi sepenting apa sih hukum permintaan dan juga penawaran itu? Oke misalkan kalian baru membeli sebuah koin Terus kalian bingung nih, aku udah beli koin ini kok gak naik-naik ya harganya Nah jadi memang untuk faktor yang paling dasar itu adalah permintaan dan penawaran Yang membentuk terjadinya harga di market Nah bila mana supply-nya terbatas tapi permintaannya naik menyebabkan harga itu naik teman-teman Dan bila mana kalau supply-nya itu banyak tapi yang meminta atau permintaannya itu sedikit Maka harganya bisa turun Nah sama deh seperti kalian misalkan kalau belanja di pasar tradisional Pasti ada waktu-waktunya sebuah cabai itu harganya mahal Dan ada masa-masanya juga kalau cabai itu harganya murah Kok bisa gitu ya? Nah jawabannya itu pasti adalah hukum permintaan dan juga penawaran Kalau harga cabai di pasar itu mahal Maka yang terjadi kemungkinan adalah Orang yang meminta atau yang membutuhkan cabai itu lebih banyak nih Daripada supply yang ada di pasaran Entah mungkin karena memang dalam kondisi yang kemarau panjang Atau kena hama atau banyak yang gagal panen Yang menyebabkan jumlah cabai di market itu sedikit Sementara untuk permintaan cabai ternyata di pasaran itu banyak Nah karena supply-nya itu sedikit Ini menyebabkan harga cabai itu yang dibutuhkan banyak orang Jadinya bisa melambung tinggi Karena orang-orang juga berlomba-lomba nih untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi Nah begitu juga kalau harga cabai lagi turun nih Mungkin karena supply-nya itu kebanyakan Misalkan di daerah tersebut Petaninya semuanya menanam cabai Tapi ternyata orang yang mau beli cabai itu sedikit Nah karena orang yang membeli sedikit Otomatis para penjualnya juga bingung dong Kalau cabainya nggak segera dipasarin Maka bisa busuk Sehingga mereka akan banting harga murah-murahan Nah meskipun koin di pasar kripto itu nggak bisa busuk ya Tapi tetap aja kalau permintaannya sedikit Maka harganya itu bisa turun teman-teman Dan kalau permintaan dari koin itu banyak Dan supply-nya juga sedikit Itu menyebabkan harganya itu naik Nah setelah kita tahu nih Harga itu dibentuk dari permintaan dan juga penawaran Ada supply, ada demand Sekarang apa sih yang membentuk dari supply and demand ini? Apa sih yang membentuk dari penawaran dan juga permintaan ini? Oke jadi aku mau bagi jadi dua faktor Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal Kalau faktor yang internal ini berhubungan sekali sama koinnya ya Sementara kalau faktor yang eksternal ini akan berhubungan dengan dunia luar Yang ada di luar koin tersebut Oke untuk faktor internal yang pertama itu karena proyek dari sebuah koin Ya kita semua tahu kalau mata uang kripto itu diciptakan Nggak cuma untuk transaksi biasa Transaksi jual beli biasa Tapi di dalamnya itu ada teknologi Nah teknologi dari masing-masing koin itu biasanya berbeda ya Mereka punya proyek yang tersendiri, yang khusus Yang menyebabkan koin itu menjadi unik atau memiliki kelebihan dibandingkan koin yang lain Nah kelebihan proyek dari fitur-fitur yang dimiliki sebuah koin ini Menyebabkan koin ini diminati oleh market Nah koin yang memiliki proyek yang bagus akan memiliki performa yang bagus juga di pasaran Maksudnya harganya itu bisa terus naik teman-teman Sementara kalau koin yang jelek yang diciptakan hanya untuk misalkan sebuah hiburan Atau bahkan proyeknya itu nggak jelas apa Nah koin-koin yang seperti ini biasanya akan hype sementara Tapi nggak akan bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang Bisa jadi karena koin ini scam atau penipuan Bisa jadi juga karena koin ini mungkin nggak berharga Karena tujuan diciptakan koin ini juga nggak tahu untuk apa Sehingga orang-orang itu malah berpikir kenapa ya kita harus berinvestasi sama koin yang nggak jelas Nah jadi penting buat teman-teman itu tahu apa sih proyek dari sebuah koin Sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah koin Apalagi mau menginvestasikannya untuk jangka waktu yang panjang Pastikan kalau kalian itu punya alasan kenapa kalian membeli sebuah koin Untuk faktor internal yang kedua itu adalah tim Nah nggak bisa dipungkiri nih kalau sebuah proyek itu diciptakan Pasti nggak dari satu orang teman-teman Tapi melainkan mereka dibangun oleh sebuah tim yang solid Nah semakin tim itu kreatif, solid, inovatif Ini akan menyebabkan koin ini memiliki proyek jangka panjang yang bagus Dan selain itu koin-koin yang seperti ini juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum Coba bayangin kalau teman-teman misalkan investasi di sebuah koin Yang pemimpinnya itu berganti-ganti Pasti dong investor ini akan berpikir ini sebenarnya proyek yang digarap ini serius nggak sih Kenapa pemimpin atau foundernya itu berganti-ganti Nah seringkali masalah seperti ini itu menyebabkan harga koin menjadi anjlok Seperti contohnya kemarin Dogecoin bagaimana mereka ditinggal oleh salah satu foundernya Dan semenjak saat itu harga Dogecoin justru nggak pernah naik lagi nih ke all time height-nya Jadi nggak bisa dipungkiri kalau sebuah tim itu penting banget nih untuk eksistensi sebuah koin Karena biasanya kalau sebuah koin itu ditinggal foundernya itu menyebabkan hilangnya roh dari proyek tersebut Sehingga proyeknya bisa lari kemana-mana meninggalkan identitas asli dari koin tersebut Kenapa koin itu diciptakan untuk pertama kalinya Faktor internal ketiga kenapa harga koin itu bisa naik dan turun Itu mungkin disebabkan karena aksi korporasi atau aksi dari perusahaan koin tersebut Misalkan sebuah koin itu akan melakukan pengurangan suplai yang beredar di pasaran Atau bisa dibilang melakukan burning nih Sehingga suplai yang beredar di pasaran sedikit menyebabkan harganya itu bisa naik Jadi memang nggak bisa dipungkiri kalau sebuah proyek atau teknologi baru diluncurkan Untuk sebuah koin ataupun token ini akan menyebabkan minat dari investor itu berubah-ubah ya Kalau misalkan mereka melihat proyeknya bagus, cocok untuk diinvestasikan Maka akan banyak investor yang masuk ke dalam koin tersebut Nah faktor internal yang lain adalah karena ada event tertentu Nah misalkan kalau teman-teman sering melihat di coinmarketcal.com Di sana ada banyak sekali informasi tentang event-event sebuah koin ya Mungkin koin tersebut melakukan konferensi atau melakukan misalkan testnet dan lain sebagainya Itu menyebabkan juga harga dari koin tersebut naik Nah kenapa bisa naik? Itu balik lagi karena orang-orang itu melihat untuk jangka panjang Mereka berinvestasi untuk jangka panjang Kalau misalkan mereka melihat sebuah koin itu aktif melakukan banyak inovasi yang baru Kemudian proyek-proyeknya bagus dan berkelanjutan Mereka nggak akan segan untuk menginvestasikan uang mereka ke tempat yang menguntungkan Nah itu tadi dari faktor internal Sekarang kita akan bahas untuk faktor yang eksternal Faktor yang pertama itu bisa karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro secara global Nah misalkan nih seperti saat video ini dibuat ya Lagi masa pandemi Bagaimana orang-orang pasti akan berusaha untuk memindahkan harta mereka atau aset mereka ke tempat yang aman Dan juga menguntungkan untuk mereka Jadi seperti contoh bagaimana waktu awal-awal pandemi di Indonesia Itu menyebabkan harga dari saham-saham perusahaan Indonesia itu bertumbangan ya teman-teman Bagaimana para investor atau trader itu justru panik karena kondisi tersebut bisa menyebabkan ketidakpastian ekonomi Nah misalkan nih kalau saham itu kan dia akan mencetak profit ya Saham itu perusahaan Jadi kalau perusahaannya terganggu secara sirkulasi ekonomi mereka Pendapatan mereka menurun bisa menyebabkan laba dari perusahaan itu menurun Nah kalau kita berinvestasi di saham kita kan berinvestasi untuk perusahaan ya Kalau perusahaannya rugi maka harga sahamnya cenderung bisa turun Lebih-lebih lagi kalau misalkan perusahaan itu sampai mengalami kebangkrutan Ini sudah pasti investor pada lari semua Nah investor tadi yang cabut dana di pasar itu pasti akan berpikir untuk memindahkan aset mereka Itu ke instrumen lain yang lebih aman dan juga lebih menguntungkan untuk mereka Pilihannya bisa jadi emas, bisa jadi kripto juga Dan faktor dari ekonomi makro ini akan sangat berpengaruh ya Apalagi kalau misalkan terjadi bencana alam yang dasyat atau terjadi perang dunia Bahkan kebijakan-kebijakan dari bank sentral Amerika pun juga bisa mempengaruhi pasar kripto loh teman-teman Jadi teman-teman kalau misalkan investasi di kripto atau trading di kripto Teman-teman harus rajin ya untuk belajar dan juga membaca news yang beredar Bagaimana pengaruh kebijakan sebuah negara itu akan mempengaruhi harga dari kripto Misalkan China melakukan ban kepada bitcoin sehingga menyebabkan harganya bertumbangan Atau misalkan bank sentral yang akan melakukan tapering itu juga bisa mempengaruhi Naik dan turunnya minat investor terhadap sebuah coin Faktor eksternal yang kedua itu bisa jadi karena perbedaan atau fluktuasi dari kurs mata uang Nah kripto itu kan mata uang ya Jadi misalkan seperti Amerika atau dolar Amerika itu yang selalu bertentangan dengan rupiah Kalau misalkan dolar Amerika naik maka rupiah akan melemah Nah sama juga seperti di kripto Misalkan kalau dolar US itu naik biasanya mempengaruhi juga pelemahan pada bitcoin Dan juga ketika dolar US itu mengalami penurunan juga bisa mempengaruhi nilai dari bitcoin itu sendiri Tapi efek yang ditimbulkan dari naik turunnya kurs dari US dollar kepada bitcoin ini biasanya hanya berpengaruh untuk jangka pendek Kalau untuk jangka panjangnya biar bitcoin secara histori memang selalu naik Faktor eksternal yang ketiga ini adalah influencer ya teman-teman Nah nggak bisa dipungkiri kalau influencer itu punya peranan juga untuk menaikkan harga coin Meskipun dalam jangka waktu yang pendek Misalkan seperti yang paling populer itu adalah Elon Musk Bagaimana dia sering sekali pom-pom nih coinnya Doge Nah biasanya Elon Musk akan sering pajang foto anjing atau dia tweet misalkan tentang Doge Ini menyebabkan para investor di pasar itu pada panik nih untuk membeli Doge Sehingga menyebabkan harganya itu terpompa naik meskipun hanya dalam waktu sebentar saja Jadi faktor dari kenaikan karena influencer ini sangat sulit untuk dideteksi ya Karena ini seperti efek kejut gitu ya Jadi efeknya itu cepat sekali berasa ketika langsung sebuah postingan itu dibuat Maka setelah beberapa detik saja harga dari saham atau coin tersebut bisa melambung tinggi Jadi biasanya coin yang naik karena pom-pom seperti ini gak bisa kita kejar Melainkan kita harus punya coin tersebut jauh-jauh sebelumnya Jangan sampai kita membeli ketika sebuah postingan itu diluncurkan Kalau udah gitu berarti kita udah terlambat Dan biasanya banyak orang yang nyangkut karena coin pom-pom seperti ini Jadi kalian mesti hati-hati ya teman-teman Kalau memang kalian sudah punya barangnya itu it's okay Kalian bisa take profit di pucuk Tapi kalau misalkan kalian belum punya barangnya Jangan sekali-sekali mengejar coin yang naik karena pom-pom seperti itu Faktor eksternal yang keempat ini bisa jadi karena news teman-teman Jadi berita itu gak bisa dipungkiri bisa mempengaruhi banyak investor Ada banyak orang yang gak percaya sama analisa teknikal Ada juga banyak orang yang hanya berspekulasi di market Akan selalu ada orang yang membeli sebuah coin itu karena faktor news atau berita Jadi dia memanfaatkan hype yang sementara itu untuk mendapatkan keuntungan di sana Jika kalian berniat untuk melakukan teknik semacam ini Maka kalian membutuhkan orang dalam yang bekerja dalam sebuah institusi atau perusahaan Yang menerbitkan sebuah berita Kenapa? Karena sebuah berita kalau sudah di post Itu kita sudah terlambat untuk kesekian menit nih Belum beritanya itu diterima, belum beritanya itu ditulis Kemudian diaudit lagi, kemudian baru di post Itu kita sudah kehilangan banyak momentum Jadi kalau kalian gak punya orang dalam di sebuah perusahaan Atau institusi yang menerbitkan berita Mendingan gak usah pakai teknik ini Karena hampir bisa dipastikan Dan sebelum berita itu keluar atau dipublikasikan Harga coinnya itu sudah naik duluan Jadi bisa dibilang kita sudah terlambat sekian menit atau sekian jam Dan faktor eksternal yang terakhir bisa jadi karena FOMO atau human error Jadi gak bisa dipungkiri kalau FOMO atau fear of missing out Atau takut ketinggalan ini bisa menyerang siapa saja Baik mereka yang sudah senior Ataupun yang masih baru saja memulai trading di kripto Misalkan baru lihat sebuah berita nih Beli coin ini langsung tiba-tiba pencet tombol buy Ataupun ada berita yang membuat kepanikan langsung pencet tombol sell Dan ini terjadi pada banyak orang teman-teman Jadi gak bisa dipungkiri kalau dalam jangka waktu yang pendek FOMO yang terjadi pada banyak orang Itu menyebabkan harga bisa naik dan turun begitu ekstrim Faktor yang lain bisa jadi juga karena human error Nah gak bisa dipungkiri kalau manusia itu bisa salah ya Apalagi kalau teman-teman yang melakukan trading di coin micin misalkan Yang kalau kalian mau buat harga itu 0-nya itu banyak banget Misalkan 0,00000085 Nah teman-teman harus cermat nih Kalau kalian misalkan trading atau mau pasang harga misalkan di coin-coin yang seperti itu Kalau kalian salah dalam memasukkan harga Efeknya itu bisa fatal banget nih Misalkan kalau kalian punya dana besar Terus tiba-tiba kalian itu beli di harga yang lebih mahal Harganya itu bisa kepam Jadi di satu sisi kalian bisa rugi Ataupun kita juga bisa memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan profit Kalau misalkan yang melakukan error itu adalah orang lain Jadi ya kalau kita yang salah kita yang rugi Kalau orang lain yang salah kita bisa ambil keuntungan dari sana Oke jadi sekian dulu pembahasan kali ini Nah kalian sudah mendapatkan nih banyak informasi tentang faktor-faktor apa saja Yang mempengaruhi pergerakan harga Penawaran dan juga permintaan Mempengaruhi minat para investor dan juga trader di market Oke semoga kontennya bermanfaat Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe Share juga video ini ke teman-teman kalian ya Supaya informasinya nggak berhenti sama kalian Jangan lupa untuk join juga di grup diskusi kami di telegram Linknya ada di kolom deskripsi Akhir kata saya Andri Makasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!